Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ummu Haniyah Masih di pelajaran Bahasa Arab untuk pemula Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas tentang Bentuk jama' dari kata tunjuk Kita masih ingat ya Tentang haza dan hazihi Haza ini adalah bentuk muzakkar Dari kata tunjuk Yang bernama ini Yang mengacu pada objek yang Lebih dekat dengan kita Haza Sedangkan hazihi ini adalah Kata tunjuk Yang mengacu pada objek Yang lebih dekat dengan kita Yang bersifat feminin Atau al-mu'annas Nah bentuk Apa namanya Bentuk jama' dari haza Dan hazihi Ini ternyata sama Jadi kita bahas Muzakkarnya dulu Muzakkar ini adalah haza Kata tunjuk Yang artinya ini Itu Yang muzakkar itu haza Ya Kalau dia bentuknya itu tunggal Ya Al-mufrodad Mufrod ya Maaf Yang Al-mufrod Bentuk tunggalnya itu haza Lalu al-jama'nya itu haula'i Sedangkan untuk hazihi Yang bentuk mu'annasnya Atau bentuk feminimnya Kalau Al-mufrodnya itu Bentuknya hazihi Nah sedangkan Al-jama'u atau bentuk jama'nya adalah haula'i Jadi sama Jadi antara haza dan hazihi Apakah dia muzakkar atau mu'annas Apakah dia feminim atau maskulin Bentuk jama' dari haza dan hazihi ini sama Yaitu haula'i Seperti itu Paham ya Dasarnya adalah ini Pengertian dasar atau materi dasarnya Kita akan coba untuk Kelatihan Kalimat ya Jadi perhatikan Ya Al-mufrodu ini Bentuk tunggal Singular Kalau dalam bahasa Inggris Al-jama'u ini Bentuk jama' Atau Plural Kalau dalam bahasa Inggris Nah Yang atas ini langsung Haza mudarrisun Ya Ini adalah seorang guru Haula'i Mudarrisuna Ya Haula'i Mudarrisuna Bentuknya Jama' dari Mudarrisun adalah Mudarrisuna Seperti itu Jadi ada Tambahan U Ada tambahan Wawu disini Terus ada Nun berbaris Fathah disini Ya Ini dicampukan balik-balik Dan di depannya Haza ini Diganti jadi Haula'i Seperti itu Nah Ini bentuk tunggalnya Hazihi Tolibun Nah Tolibatun Hazihi Tolibatun Ini perempuan Adalah seorang Siswa perempuan Ya Seperti itu Nah bentuk jama'nya Haula'i Tolibatun Ya Haula'i Tolibatun Jadi disini ada Ditambahin Alif Ya Lalu Takmar putoknya itu Berubah jadi tak biasa Haula'i Tolibatun Seperti itu Ini Jama'i Adalah Para Siswi Perempuan Nah seperti itu Siswinya ada banyak Seperti itu Nah ini contoh lagi Bentuk tunggalnya Haza Muhandisun Ini adalah seorang Injenir Atau Insinyur Lalu jama'nya Haula'i Ini jama' Muhandisuna 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 Jadi ada tambahan lagi Bentuk jama'nya Muhandis Adalah Muhandisuna Seperti itu Jadi Ini Mereka ini Maksudnya Ini 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 Adalah Para Insinyur Maksudnya seperti itu Lalu ada contoh berikutnya Hadihi Mudar Risatun Hadihi Mudar Risatun Ini Adalah Seorang Guru Perempuan Ini bentuk Mufrudnya Lalu Bentuk jama'nya Adalah Haula'i Mudar Risatun Haula'i Mudar Risatun Ini adalah bentuk Jama' Dari Mudar Mudar Risatun Jadi Dihafalkan ya Bentuk-bentuk semacam ini Tapi Yang kita pelajari Sekarang ini adalah Tentang Penggunaan Haula'i Ini Bahwa Hadha Dan Hadihi Itu sama Seperti itu Dan untuk Menambah Kosa kata Rekan-rekan Semuanya Disarankan untuk Menghafalkan Bentuk-bentuk Jama' Dari tadi Kita sudah bahas Ada Tolib Tolibatun Sama Tolibatun Itu Dihafalkan Juga ini Mudar Risatun Dan Mudar Risatun Nah Seperti itu Nah Ini ada contoh lagi Hazal Falahun Hazal Falahun Haula'i Falahun Falahuna Ya Hazal Falahun Ini adalah Petani Haula'i Falahuna Ini Ini adalah Para petani Seperti itu Hazihi Zamilatun Ya Ini adalah Rekan kerja Atau Kolik Wanita Haula'i Zamilatun Ya Ini Ini adalah Para Rekan Kerja Wanita Seperti itu Lalu contoh Berikutnya lagi Disini ada Hazal Mujtahidun Ya Hazal Mujtahidun Ini adalah Apa ya Orang yang Bekerja keras Atau Seperti itu Haula'i Mustahidun Nah Ini Ini Adalah Para orang Yang bekerja keras Ibaratnya Seperti itu Lalu Disini ada Contoh lagi Hazihi Zawjatun Ini Adalah Istri Ya Lalu disini Haula'i Zawjatun Ya Jadi beda ya Disini ada Alifnya Disini Dan disini Taknya Jadi tak biasa Haula'i Haula'i Zawjatun Ya Yang artinya Ini Ini adalah Para istri-istri Nah Seperti itu Jadi Diperhatikan ya Apa namanya Struktur-strukturnya Jadi Kalau Hazihi Dan Hazha Itu Jamaknya kan Semua Berubah Jadi Haula'i Gitu ya Sama Nah Tapi Untuk kata-kata benda Ya Isim-isimnya ini Mereka Misalkan ini ya Ini kalau Mudar Mudar Risun Menjadi Jamaknya Mudar Risuna Nah Jadi Sebelum Huruf terakhir Dia Disisipi Wawu Lalu Pas Pas di huruf terakhir Dia 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 Beri Huruf U Dan Nun Berbaris Fathah Itu menjadi Jamak Lalu Ini juga Hadha Muhandisun Menjadi Haula'i Muhandisuna Ya Jadi Muhandisun Jadi Muhandisuna Nah Kalau tadi apa Mudarrisun Menjadi Mudarrisuna Nah Seperti itu Begitu juga Dengan ini Falahun Menjadi Falahuna Nah Seperti itu Jadi Kalau bentuk Mudakar Atau bentuk Maskulin Cara Menjamakannya Adalah Seperti itu Jadi Bagian Akhir Dari Huruf Terakhir Dari Kata Itu Ditambahi Wawu Tanwinnya Itu Dermah Tanwinnya Itu Diubah Jadi Dermah Satu Dermah Biasa Lalu Kemudian Ditambahin Dengan Wawu Lalu Ditambahkan Lagi Nun Berbaris Fathah Seperti itu Nah Sedangkan Untuk Yang Muhandis Kata-kata Kerja Yang Kata-kata Benda Yang Bersifat Muhandis Itu Strukturnya Seperti ini Poli Poli Batun Ya Tolibatun Menjadi Tolibatun Jadi Huruf Kedua Dari Terakhir Ditambahin Alif Lalu Kemudian Takmar Butohnya Itu Diganti Menjadi Tak Biasa Seperti itu Tolibatun Tolibatun Menjadi Tolibatun Seperti itu Lalu Ini Contoh Lagi Mudar Risatun Menjadi Mudar Risatun Seperti itu Jadi Bacanya Dipanjangin Lalu Ini ada Contoh lagi Zamilatun Menjadi Zamilatun Seperti itu Paham ya Jadi Kira-kira Seperti itu Cara Perubahan Bentuk Tunggal Menjadi Jamaknya Seperti itu Sekian dulu Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Dengan materi yang Lebih lagi Sampai jumpa Sampai jumpa